Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pena, selamat mendengar sesi ngobrol santai bersama para tim finalis KMIPN 5 Politeknik Negeri Indramayu. Senang sekali pada siang hari ini bisa berbincang-bincang bersama finalis KMIPN 5 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Febrani dari Kotak Pena. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu buat Mas Mbanya yang sudah lolos di KMIPN 5 2023 ini. Tentunya, perjalanan Mas Mbanya menuju tahap ini telah melibatkan kerja keras, dedikasi, dan semangat yang luar biasa. Kasih aplos dulu buat Mas Mbanya yang hebat ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan berbincang-bincang bersama finalis KMIPN 5 2023 kategori pengembangan aplikasi bidang permainan atau game. Semoga Mas Mbanya dapat berbagi pengalaman tentang kompetisi KMIPN 5 2023 di Surabaya kemarin. Sebelum melanjutkan perbincangan, alangkah lebih baiknya perkenalan terlebih dahulu nih, boleh dari Masnya dulu. Perkenalkan nama saya, Septen Yuga Prabu juga, dari kelas D3Ti 3A. Perkenalkan nama saya, Nova Omenawar, saya dari D3Ti 3A semester 5. Ya, halo, disini apa? Disini ya. Perkenalkan nama saya, Muhammad Aji Mulya, dari D3 Teknik Informatika semester 5. Sekarang lagi, Magang. Udah sih. Nah, udah pada kenal semua nih sama Masnya nih. Nah, kan Masnya nih udah terpilih menjadi finalis KMIPN 5 di Surabaya. Nah, dan juga sebagai contoh inspiratif dan motivasi banyak orang, terutama mahasiswa politik Negeri Inramayu. Nah, bicara tentang motivasi nih. Setiap orang nih punya motivasi yang berbeda-beda. Untuk semangat dan tetap fokus untuk mencapai tujuannya. Nah, pertanyaannya, apa motivasi utama yang mendorong Mas-Masnya ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi KMIPN ini? Motivasi dari kami sih untuk mengikuti KMIPN ini. Semoga Polindra bisa gitu, itu mengikuti kompetisi nasional atau internasional. Nah, terus kami, dari kami sih, atau mengikuti Lomba itu, mencari relasi gitu kan. Mencari relasi dan apa ya, bisa apa ya, mengambil informasi atau kita juga bisa belajar dari politik yang udah terkenal juga gitu ya. Kan dalam perjalanan Mas nih, sebagai finalis, pasti memiliki beragam cerita dan pengalaman yang menarik kan. Nah, apakah ada cerita atau momen yang berkesan gitu dalam selama proses kompetisi yang ingin Mas Mbak bagi nih, buat yang lainnya gitu, biar menambah motivasi dan pembelajaran bagi mahasiswa yang lainnya tuh. Gini jawab Mbak, kalau untuk hal yang berkesan gitu ya, paling di setiap kompos itu kan punya poin bobot penilaian berbeda-beda gitu di setiap ininya. Nah, kita yang memang sebelumnya udah pernah ikut timnas dan memang udah pernah ikut ke Mastic online-nya juga gitu, kita belum pernah merasakan yang namanya, maju ke depan, jangan jauh-jauh ke juara, karena memang kemarin juga ibaratnya itu cuma juara 4 gitu loh. Jadi, untuk mencapai level juara itu sangat sulit gitu. Dan memang kita sudah mengimprove beberapa hal, dari mulai itu sesi presentasi, pembawaan presentasi, ataupun bahkan materi yang dibawakan gitu. Tapi, setiap improvement itu tidak pernah benar-benar kena gitu. Karena memang setiap improvement yang kita lakukan, ternyata dari sananya memiliki penilaian bobot yang berbeda gitu. Kita improve-nya A, ternyata yang dinilai besarnya B gitu. Jadi, improvement-nya tidak kena. Nah, jadi mungkin kesan yang berkesannya itu, kita tuh harus benar-benar fokusnya terhadap, eh, atau harus benar-benar lincah terhadap informasi yang disajikan di sana gitu. Jadi, banyak-banyakin cari tahu informasi apa sih yang paling mempengaruhi kita untuk mendapatkan juara, B. Seperti itu sih, paling. Dan yang berkesannya ya banyak kenalan aja sama kampus lain. Ya, gitu sih. Tambahan mungkin bentar dari Mas Ioba atau dari Mas Nopal. Mungkin kalau ada isinya sih, dihubungi saya baru pertama ke-likit kampanye ya. Karena itu Tan Ooba juga paling yang reseptik tahun kemarin juga lolos. Buat kami fans sekarang tuh, ya mungkin reseptinya bisa sampai lolos. Kalau disampai bawa juara, walaupun yang terutama. Terus, yang terakhir nih, kira-kira apa sih pesan yang ini? Yang ini ingin Masnya sampaikan atau tips kepada kita semua. Terutama buat mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Buat itu ikut dalam KMPN selanjutnya gitu. Pesan saya ya, pada ada-ada tingkat, ya kuliah di Politeknik Negeri Indramayu. Terutama, ya seharusnya lebih banyak juga yang harus nitingkatin lagi gitu. Dalam mengikuti beberapa lomba. Tuhan yang engem sih, tapi ya Mastik ataupun KTKM atau apa-apa gitu ya. Terus diseriusin juga dalam mengikuti lomba-lomba nasional maupun internasional gitu. Ya kalau tips sih, ya artinya semangat lah gitu lah, semangat. Terus tetap harus, apa ya, jaga komunikasi sih. Kalau misalnya sama dosa Politeknik atau apa gitu. Tidak. Ada tambahan sih untuk pesan boleh? Boleh. Paling saya tambahannya pesannya bahwa, Saya disini bukan pelaku utama kenapa tim ini bisa lolos ke ini. Mungkin Mas Nopal tadi yang sudah memberikan pesan dia pelaku utama tim ini bisa lolos gitu. Tapi pesannya adalah bahwa, Banyak orang-orang Polindra yang memang skillnya tidak relevan dengan jurusan gitu. Terutama dia, dia skillnya memang game. Benar-benar di game dan disini masuknya informatika. Tapi dia memang bisa memanfaatkan skillnya supaya tidak hilang gitu kan. Dan saya yakin bukannya dia orang yang seperti itu gitu. Banyak di Polindra. Sedangkan di kategori lomba-lomba itu Polindra itu sudah memiliki nama gitu. Apalagi di KMIPN. Sudah setiap tahun kita hampir tiap tahun itu pasti ada yang lolos dan pasti ada yang menang. Walaupun cuma, ya, harapan gitu. Tapi itu kan setidaknya menunjukkan bahwa kita tuh punya level loh disana gitu. Daripada nggak naik podium sama sekali gitu kan. Kita setiap tahun ada lah ya. Fasilitas setiap tahun itu ada yang final, ada yang dapat juara gitu. Jadi, itu sudah cukup membutuhkan bahwa Polindra itu mampu gitu. Dan harapannya kedepannya tidak putus sih. Orang-orang yang ikut berkompetisi di berbagai ajang gitu. Entah itu yang level KMIPN ataupun bahkan yang levelnya lebih luas lagi seperti PKM ataupun bahkan Remastik gitu. Karena memang tahun ini juga ke Remastik Alhamdulillah udah terwakilkan lolos dua kali. Yang pertama tahun kemarin itu ada timnya Mbahawa Ayu juga dari bisnis TIK yang lolos ke Gemastik yang levelnya sudah start dengan kampus universitas gitu. Yang lebih besar skalanya. Dan kita juga tahun kemarin lolos dan Alhamdulillah tahun ini juga lolos gitu. Di situ juga udah membuktikan bahwa kita itu nggak kekurangan SDM yang cukup gitu. Untuk ataupun yang layak gitu untuk mengikuti kompetisi nasional. Makanya jangan berkecil hati. Jangan tentang-tentang kita pulih di Polindra gitu. Ataupun yang memang belum dikenal secara luas internasional gitu. Terus sehingga minder, jangan kayak gitu lah. Terus ya itu. Salah langsung. Kalau siap nambahin. Seperti yang dikatakan yang sering tadi, Ngekutangnya memang masalah untuk ringkamu. Tapi yakinlah bahwa Alhamdulillah bisa jadi regenerasi dari luas sekal-kalutnya. Lalu kebanyakan sebanyak. Dan di Polindra juga saya yakin banyak orang yang pinter di titik dan jambur. Nah, udah berbincang-bincang nih dengan finalis KMIPN kategori pengembangan aplikasi bidang permainan atau game. Untuk selanjutnya, kita akan berbincang-bincang bersama finalis KMIPN 5 2023 kategori Hekaten. Baik, nama saya Nandang Hekap Asetia. Saya dari D3TI, Hekaten 13. Saya semester 6 sekarang. Kalau saya, di Mas Tori mungkin sama. D3TITI, dan mungkin ada satu lagi, yaitu Cisri Fadab. Baik, jadi Mas Nikan sebagai finalis KMIPN 5 di Surabaya. Dan sebagai contoh inspiratif yang memotivasi banyak mahasiswa, terutama mahasiswa politeknik negeri Indramayu. Nah, bicara tentang motivasi. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk semangat dan tetap fokus dalam mencapai tujuannya. Nah, pertanyaannya, apa motivasi utama yang mendorong masnya nih, untuk bisa ikut dalam kompetisi KMIPN 5 kemarin? Iya, mungkin kalau dari D3TITITI, jadi sih, motivasinya mungkin setiap tahun sebelumnya mengikuti kayak PKN, jadi banyak pengalaman orang-orang yang menjadikan motivasi bahkan salah satunya adalah, biar kita dapat teman-teman lain, tidak bisa di ramai wajah kita, dari meja padam dan sebagainya jadi motivasinya itu ya, cari teman, cari relasi, terus kita bisa lihat kreatifitas-kreatifitas yang dibuat perkembangan dari masing-masing kita sendiri lebih seperti itu sih, jadi kalau dari saya ya mungkin kalau dari saya, karena ini KMIPN yang kedua yang saya ikuti, yang pertama itu KMIPN 2, KMIPN 3 mungkin karena saya juga sekarang menduduki semester akhir, mungkin saya juga ingin meninggalkan sesuatu di kampus mungkin satu yang berharga seperti penghargaan, walaupun hasilnya ya kurang begitu, apa ya kurang betul, sempurna gitu, karena ada yang sempurna, ya walaupun itu ya hasil yang terbaik lain itu juga motivasinya nggak jauh berbeda sama masyarakat, cari relasi dan lain sebagainya dan mungkin yang terakhir itu motivasi mencari jodoh kali ya nah, dalam perjalanan mas nih sebagai finalis, pastikan memiliki beragam cerita dan pengalaman yang menarik nah, apakah ada cerita atau momen yang berkesan gitu, selama proses kompetisi yang mas, yang ingin mas bagi nih agar dapat memberikan motivasi dan pembelajaran bagi yang lainnya gitu saya mungkin cukup bangga kepada diri sendiri, apalagi kan ini hackathon, hackathon itu ditunjukkan untuk membangun suatu produk dimana saat ini kita kan lagi menduduki semester akhir, lagi sibuk-sibuknya tugas akhir dan menyempatkan waktu untuk mengikuti KMIPN ini dengan selang waktu yang sangat terbatas dan apa ya, saya cukup bangga dengan hasil yang telah didapat walaupun sudah, ini termasuk apa ya waktunya tuh, kurang persiapan juga kan karena kita mengerjakannya itu, di minggu 2 terakhir ya, sebelum hari final tersebut kalau berkesan lagi ya, mungkin kita naik ke podium juara itu walaupun juara kita tidak seberapa ternyata itu adalah hasil yang terwesi yang kami sangat pahamin nah terakhir nih, kira-kira apa sih pesan yang ingin mas sampaikan atau tips kepada kita semua terutama buat mahasiswa politeknik Negeri Indra Mayu untuk bisa mengikuti KMIPN selanjutnya gitu ya mungkin kalau dari saya untuk pada adik-adik tingkat mungkin yang masih banyak waktu luangnya mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini gitu nah itu juga memiliki benefit tersendiri untuk diri sendiri dan juga kampus terutama pesannya mungkin banyak-banyakin latihan, kemudian latihan kemudian walaupun mau ikuti KMIPN sesuai dengan bidangnya sendiri, kemampuan sendiri seperti misal, kalian memiliki kemampuan di segi coding mungkin bisa mengikuti hackathon itu mungkin bisa lebih dipersiapan lagi sebelum mengikuti lomba dan juga ide-idenya ya tadi kalau di atik-atik sendiri ya saya ingin memperkihkan baik memperkihkan tentang mental, fisik, ide, gitu nah udah berbincang-bincang nih dengan finalis KMIPN kategori Hackathon untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang bersama finalis KMIPN 5 2023 kategori keamanan cyber ya perkenalkan nama saya Selipulisan, saya dari kelas D3 TI 2A saya kebetulan semester 5 berat sekarang dan kebetulan lagi magang baik, nah mas ini kan sebagai finalis KMIPN 5 di Surabaya dan sebagai contoh inspiratif yang memotivasi banyak mahasiswa terutama mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu kan nah bicara tentang motivasi setiap orang nih memiliki motivasi yang berbeda-beda ya untuk semangat dan tetap fokus dalam mencapai tujuannya nah dari masnya sendiri nih apa motivasi utama yang mendorong mas tuh buat ikut kompetisi KMIPN 2023 kemarin? sebenernya apa ya motivasinya? gak ada sih sebenernya karena kami ikut KMIPN pun awalnya dorongan itu dari Pak Anies gitu kebetulan pas itu kan kebetulan pas itu matkul Pak Anies gitu ya nah Pak Anies tuh mau bahwasannya Polindra nih tahun ini ngirimi tim cyber dan kebetulan mungkin Pak Anies ngenotis gitu bahwasannya saya dan Amir ini ada tertarikan buat atas arah sana akhirnya Pak Anies apa ya mendorong gitu dan jatuhnya agak maksa sih sebenernya kayak yaudah gitu padahal besok ini penutuman KMIPN tapi Pak Anies tetep kekelu ayo katanya ikut kamu kalau gak daftar maka katanya gak tahu pengalamannya dan ketika kamu daftar gitu walaupun 0,001 itu ada kesempatan buat menang tapi kalau kamu gak daftar katanya itu gak ada kesempatan sama sekali yaudah ya dengan pertimbangan segala hal saya dan Amir ini daftar gitu kan mudah dekat sebenernya karena kebetulan dari semua mata lombak itu cyber security itu tidak membuat sebuah nah yang namanya proposal jadi sistem seleksinya cuma tes yaudah karena memang gak ada persyaratan yang membuat kita apa ya membuat kita keberatan tapi ya iya maksudnya ketika gak ada persyaratnya yaudah gitu Pak Anies nah udah daftar akhirnya nyari tim lagi satu lagi ketemulah sama Rizky Ham itu dari TIB akhirnya daftar tuh besok penutupan nah ketika itu udah tes maksud itu seleksinya kan cuma tes gitu ya kayak tes menjawab soal-soal gitu nah yaudah dengan apa yang diarahkan Pak Anies gitu suruh belajar ada materi-materi yang diberikan Pak Anies akhirnya belajar dan tes nah gak tau mungkin karena keberuntungan kami ataupun hoki ya akhirnya lolos gitu dengan ya cukup wow gitu karena apa ya sebelum-sebelumnya cerita dan pengalaman nih yang menarik nah apakah ada cerita atau momen yang berkesan selama proses kompetisi yang Mas ikuti nih apa itu sebenernya banyak sih karena apa ya kita bodang lektat gitu dan kita sebenernya apa ya nama timnya aja saya berawam kita bawa tadi kita di kamaran Sabern ini bener-bener awam gitu dan ketika final ya mau gak mau kita harus belajar gitu nah ketika kita lolos berangkat kesana ternyata apa ya banyak sih cerita dibalik itu gitu karena apa ya kita ketemu orang-orang yang kita gak tau gitu dan pertama kali saya jadi Surabaya juga dan banyak yang bikin kita tambah semangat gitu buat lomba banyak orang-orang hebat yang bisa kita sharing gitu karena belum tentu disana gimana persiapannya gitu kita gimana persiapannya kebetulan kami juga masih semester 5 ya dan tahun depan kita masih bisa ikut gitu jadi dari kita nih sebagai tim yang bener-bener awal kita bisa sharing disana mereka tuh gimana sih dalam persiapannya gitu dalam mematakan ada itu selain itu banyak sih kayak mencari relasi gitu kayak gitu sih mbak nanti dari ikut-ikut sertaan di tahun ini tuh bisa menjadi pelajaran ya buat untuk selanjutnya gitu ya nah terakhir nih was kira-kira apa sih pesan yang ingin mas sampaikan atau tips pada kita semua terutama mahasiswa politeknik negeri Indramayu yang ingin gitu mengikuti KMPN selanjutnya gitu kebetulan apa ya kami bisa jadi contoh motivasinya sih karena apa ya kalian jangan pernah takut untuk mengikuti suatu ajang gitu karena kita ada yang gak tau apa-apa tuh ketika memang ada sedikit ketertarikan ke arah situ ya coba aja gitu jangan takut dari kami pun sebenernya dari keamanan cyber tuh awalnya gak tau apa-apa hanya matul yang diajarkan Pak Anies berawal dari situ akhirnya diarahin Pak Anies buat kayak gini kayak gini akhirnya kita mau yang penting buat ada tingkat ataupun siapapun mahasiswa teknik informatika yang mau mengikuti KMPN coba aja dulu gitu jangan pesimis itu sih nah udah berbincang-bincang nih dengan finalis KM IPN kategori keamanan cyber untuk yang terakhir kita akan berbincang-bincang bersama mbak yang cantik-cantik yaitu dari kategori perencanaan bisnis bidang TIK perkenalkan nama saya Sriwayuni Maswa Depan rekayasa Prahatunan semester 7 perkenalkan nama saya Dukupang Fahirunisa mahasiswa DMPN RPL semester 7 juga perkenalkan nama saya Adhira Putri dan perkenalkan semester 7 baik nah mbak nih sebagai finalis KM IPN 5 di Surabaya dan sebagai inspiratif yang memotivasi banyak mahasiswa terutama mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu nah bicara tentang motivasi setiap orang nih memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk semangat dan tetap fokus dalam mencapai tujuannya nah pertanyaannya apa sih motivasi utama yang mendorong mbak-mbaknya ini untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi KM IPN 2023 kemarin Mungkin motivasinya tuh berat soalan diri sendiri dulu kayak yang saya melihat kayak nanti suatu saat di kompetisi itu ada juara dan kita ikhlas gak sih kalau melihat orang lain berdiri sebagai juara kalau kita enggak mau kalau kita pengen juga kenyataan pengen jadi juara juga kita juga harus berani ikut bertarung nah kalau kita memilihkan sesuatu ya kita juga happy berjuang kalau dari saya motivasinya ya melalui ikuti kompetisi itu kan karena kita saat ini masih jadi mahasiswa jadi kapan lagi gitu kalau bukan sekarang untuk ikuti kompetisi sebagai mahasiswa apalagi kami udah semester 7 kan jadi dikauh sedikit lagi tuh waktunya jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya buat ikuti halomba atau kompetisi gak cuma pakai MIPN bisa jadi yang lainnya kalau dari saya sendiri motivasinya ya udah terjawab sih sebenarnya sama MIPN kaper2 cuman kalau dari saya tuh saya lebih ke ingin diri sayanya maju gitu karena saya udah di semester 7 saya bisa apa gitu nah mungkin dari ini mungkin bisa menertikan kalau misalnya cewek-cewek seperti kita walaupun dibilang kita kurang mendalam loading ya cuma kita bisa kok maju di bidang lainnya misal dari perancangan bisnis desain UAUX itu kita bisa gitu seperti itu kita harus buktikan ya bahwa perempuan juga mampu gitu betul betul dalam perjalanan Mbak sebagai finalis nih kan memiliki beragam cerita dan pengalaman yang menarik nah apakah ada cerita atau momen yang berkesan nih selama proses kompetisi kemarin ya tentunya semuanya dari mulai pengumpulan proposal pendaftaran gitu ya sampai acara puncak kemarin tuh ya tentunya semuanya berkesan dari kita yang siapin untuk final itu di tengah-tengah kempuran tugas magang gitu kan dan sampai di acara final kemarin kita ya di acara pembukaan di presentasi terus kita juga dapat jalan-jalan selitur keliling Surabaya kan nah itu berkesan banget sih seperti ini udah terjawab semua ke Mbak Adina cuman ingin menambahkan bahwa disana saya punya disana sangat berkesan yaitu bisa melihat orang-orang hebat karena disana banyak banget orang-orang hebat disana saya bisa melihat cara orang-orang hebat itu berbicara cara orang-orang hebat itu berperilaku berperilaku dan banyak lagi lah sebenernya sama lagi relative so much cuman poin yang sebenernya saya yang poin yang saya dapat itu kemarin mereka itu nernyata masih muda masih pada semester 2 semester 3 sedangkan kami-kami di sini itu semester sebenernya kita tuh kolok ya yang gapapa kita berjalan dengan waktu kita sendiri-sendiri kan cuman lebih dari itu mereka ketemu semua orang-orang yang hebat gitu kita jadi belajar kayak kita ini harus belajar juga dari orang-orang yang indah sekarang inovasi-inovasi yang mereka kembangin ini di indian juga bagus-bagus terus kesayangan juga ya tadi kita dapat city tour kita kan kenalan baru terakhir nih kira-kira apa sih pesan yang ingin mbak sampaikan atau tips kepada kita semua terutama kan buat mahasiswa politeknik negeri Indramayu tuh buat mempersiapkan barangkali minat untuk ikut KM IPN selanjutnya oke pesan-pesan proyeksi mungkin cobain cobain lakuin usahain doain itu sih karena kita megangin kesempatan kita jadi mahasiswa itu gak terpulang kita cuma 3 tahun 4 tahun buat lakil itu pengalaman yang berkesan toh gak semuanya orang itu dapat kesempatan untuk berkuliah itu aja ya gak masalah ada cuma kuliah pulang-pulang itu kan masing-masing gitu cuma kayak bagai kekursi awal itu harus ya sehingga ini memberikan kesan yang terbaik iya sih karena orang yang orang yang berusaha berjuang itu lebih baik daripada orang yang tidak berusaha dan berjuang atau bahkan tidak mencoba sekalipun karena orang yang sukses orang yang punya kesempatan adalah orang yang mau mengikuti atau memberikan apa ya yang terbaik itu ya pesannya buat mahasiswa seluruh orang lain maksudnya apalagi yang masih tingkat awal gitu ini tuh kesempatan kalian baru untuk mencoba ikut kompetisi gak cuma KMPN yang lainnya juga jadi kalian bisa misal ya kalian bisa ngumpulin pengalaman dulu lah sampai jadi yang terbaik jangan takut ya coba aja terus baik mungkin ngobrol santai siang hari ini dicukupkan terima kasih atas waktu dan semangat yang Mas Mba berikan semoga Mas Mba semakin sukses dan semakin membawa inspirasi bagi banyak orang Oke Sobat Pena dapat kita simpulkan pada obrolan siang hari ini bahwa ketika kesempatan itu ada maka ambillah dan cobalah jangan takut pelangkah karena kita itu mahasiswa dan kesempatan menjadi mahasiswa itu tidak semua orang bisa dapatkan jadi manfaatkan waktu kuliah kalian dengan mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada saya Rika Febriani pamit undur diri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih